Dari informasi haji, saudara tiga orang jemaah haji Indonesia tertunda keberangkatannya ke Mekah Arab Saudi karena harus dirawat di rumah sakit di Madinah. Ya, sejauh ini sudah hampir 9.000 jemaah telah diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Proses pemberangkatan jemaah haji dari Madinah menuju Mekah Arab Saudi terus berlanjut. Pada hari Jumat kemarin, sebanyak 7.092 jemaah dari 18 kloter telah diberangkatkan. Dengan demikian hingga hari kedua pemberangkatan, total ada 8.989 jemaah yang sudah diberangkatkan. Namun berdasarkan data SISIM Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, ada tiga orang jemaah yang tertunda keberangkatannya karena harus menjalani rawat inap di rumah sakit di Madinah. Dari pemberangkatan hari pertama, ada dua orang yang tertunda, yakni Kotein Suwondo Tahrir dan Sarti Amar Hasibuan. Sedangkan yang tertunda pada pemberangkatan di hari kedua adalah Muhammad Akil bin Ismail. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah akan berlangsung hingga 16 Juni. Anton Bahtiar Rifai melaporkan dari Madinah, Arab Saudi.